Sudah 2 bulan terakhir, aktivitas wisata Gunung Tangkupan Parahu di Lembang Kabupaten Bandung Barat berdampak pada perekonomian pedagang dan warga sekitar yang mengais rejeki dengan perjualan di sekitar kawah Tangkupan Parahu. Kini, para pedagang tersebut pemisah menggantungkan hidupnya menjadi buru serabutan, bahkan tidak pekerja. Ditutupnya Taman Wisata Gunung Tangkupan Parahu di Lembang Kabupaten Bandung Barat sudah 2 bulan terakhir ini mengakibatkan dampak buruk terhadap aktivitas warga sekitar dan pedagang yang sehari-hari berjualan di sekitaran kawah. Sedikitnya 1.500 pedagang yang didominasi warga Cikole Lembang ini tidak dapat beraktivitas jualan. Bahkan kini para pedagang tersebut menggantungkan hidupnya menjadi buru serabutan, bahkan tidak bekerja. Setiap akhir pekan di kawasan wisata gunung Tangkupan Parahu masih terdapat puluhan pedagang menjual dagangannya di pintu masuk tempat wisata dan juga masih terlihat banyak wisatawan dari luar Bandung harus memutar arah karena kawasan wisata masih ditutup. Aksesoris. Aksesoris seperti apa aja Pak? Ini membatu-batu lah untuk kerajinan. Gimana sekarang Pak penjualannya Pak? Ya karena tutup nggak bisa aktivitas. Pak, ini rugi nggak buat Bapak-Bapak? Kalau dipilih merugi ya pasti gitu kan, nggak bisa aktivitas. Cuma kalau masyarakat mungkin semua pedagang juga ya memaklumikan karena alam gitu kan. Gunung Tangkupan Parahu sudah dua bulan terakhir ini mengalami aktivitas vulkanik. Meskipun fluktuatif level 2 waspada, dengan radius 1,5 km di sekitar kawah tidak boleh ada aktivitas.